Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasubihi ajma'in amma ba'd Selamat pagi friends, selamat datang kembali di video pembelajaran baca tulis Al-Quran kelas 3 Di video kali ini nanti Mr. akan memberikan penjelasan atau pemahaman tentang tugas yang sebelumnya sudah Mr. berikan Jadi nanti silahkan kalian untuk menyimak video ini dan juga jika ada jawaban kalian yang dikira belum tepat atau belum benar silahkan dibenarkan terlebih dahulu Namun sebelum itu marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini lancar dan kalian bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini Ikuti Mr. ya Ya setelah berdoa marilah kita simak pembahasannya Berikut ini Ya tugas yang Mr. berikan sebelumnya yaitu tugas alaman 20 bagian sudah kupelajari ya nomor 1 sampai 9 Mari kita bahas bersama-sama ya Yang nomor 1 bacaan alif lam komariah adalah apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf titik-titik yaitu Ini ya ada alif bacaan alif lam komariah dibaca dengan suara yang jelas ya jelas atau terang tanpa terpengaruh huruf depannya Kemudian yang nomor 3 bacaan alif lam komariah disebut juga dengan bacaan alif lam komariah Kemudian yang nomor 4 Terdapat ciri bacaan alif lam komariah terdapat tanda baca sukun di atas alif lamnya Kemudian yang nomor 5 Bacaan alif lam samsiah yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah Yaitu kalian bisa pilih salah satu saja gak apa-apa atau kalian bisa tuliskan semuanya juga lebih baik ya Ada huruf ta, ta, dal, da, zain, ro, zain, shin, shin Kemudian ada so, bat, to, the, lam, dan nun Itu huruf-huruf samsiah ya Kemudian nomor 6 Cara membaca alif lam samsiah diidgomkan atau dimasukkan ya pada huruf sesudahnya Kemudian yang nomor 7 Bacaan alif lam Menjadi titik-titik sehingga tidak jelas atau dianggap tidak ada Jawabannya adalah lebur Ya, lebur Nomor 8 Bacaan alif lam samsiah disebut juga dengan idhom samsiah ya Jawabannya idhom samsiah Kemudian yang nomor 9 Atau yang terakhir ya Ciri bacaan alif lam samsiah terdapat tanda siddah Atau tasjid di atas huruf samsiahnya Ya, bagi yang belum benar jawabannya bisa dikoreksi dan dibenarkan terlebih dahulu ya Nah, itu dia pembahasan untuk yang tugas kemarin Nah, untuk tugas selanjutnya masih berkaitan dengan alif lam Bacaan alif lam ya Kerjakan penilaian harian halaman 23 hingga 24 ya Yang pilihan ganda saja Kerjakan dan nanti kirimkan ke link yang akan mister berikan Kirimkan pada hari itu juga ya Jangan terlambat Oke friends Seperti itulah tugas pembahasan dan tugas untuk hari ini Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya Dan benar tentunya Oke Sebelum kita akhiri Marilah kita Menjatkan doa majlis Subhanallahumababihamdika Ishhadu alla ilaha ila anta Astaghfiruka wa atuhu ilaih Dari mister cukup sekian Bila ada kekurangan Mister mohon maaf Bilai taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton